Bentuk kekerasan sepakat bahwa kita perlu membicarakan tentang bentuk kekerasan terhadap anak. Betul bahwa bentuk kekerasan terhadap anak itu ada fisik, psikis, seksual, dan penelantara. Tadi sempat disinggung tentang bagaimana bentuk kekerasan fisik, apakah menempeleng, ataukah sesuatu hukuman yang lain, itu dapat dibenarkan. Kita prinsipnya adalah zero tolerance, hentikan kekerasan dalam bentuk apapun. Apakah itu kekerasan ringan, menempeleng saja tidak boleh. Itu secara internasional konvensi hak anak, diakui juga oleh negara Indonesia bahwa itu tidak boleh. Yang pertama, kemudian berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Pembindungan Anak, itu memang menyatakan bahwa tidak boleh ada kekerasan, termasuk kekerasan yang sangat ringan sekalipun. Misalnya kita membentak saja, itu memang tidak boleh, karena itu adalah kekerasan. Karena itu kita, mengapa kita selama ini, baik negara maupun pemerhatian lain, kita berbicara tentang kekerasan-kekerasan, termasuk memang anak, belum mampu untuk membela dirinya sendiri. Jadi ketika orang doasa mengintimidasi, memukul, ataupun segala sesuatu, ya dia tak berdaya. Ya, karena itu menurut saya bahwa bentuk apapun tidak boleh terjadi kekerasan, termasuk guru, mau memberikan pembelajaran, kita selama ini untuk kenalkan adalah positif. Jadi positif, punishment. Yang memberikan hukuman, tapi yang positif. Bukan memberikan hukuman terhadap anak, sehingga memberikan efek jelas. Tapi bagaimana bentuk-bentuk lain yang memberikan pembelajaran positif. Kemudian, hal yang berikut, memang konstruksi sosial dan budaya, itulah yang menjadi akar persoalan, mengapa terjadi kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan seterusnya. Dan memang kita perlu berbagai solusi, antara kita juga berpikir, dari aspek pencegahannya, apa yang perlu kita lakukan, penanganannya, bagaimana rehabilitasi, dan seterusnya. Jadi mungkin sebentar, ketika kita berbicara tentang rekomendasi, kita perlu berpikir tentang pencegahan, penanganan, dan pembelian. Yang paling lambat, itu adalah satu tahun setelah pembentukan undang-undang, setelah diundangkan PRG ini. Namun, hingga saat ini kan belum ada. Yang pertama, yang kedua, terkait dengan PRG ini, mestinya sudah ada pemahawan karena dasar hukum itu sudah berubah ya, terkait dengan tentang undang-undang perlindungan anak yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal terkait dengan anak yang terhadap pendendang hukum, itu seungguhnya dalam pasal dan regulasi ini ada, tapi dalam tujuan dari peraturan daerah itu belum dikedepankan tentang salah satu tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak dan terhadap pendendang hukum. Saya kira ini mungkin jadi rekomendasi kita, karena terkait juga dengan bagaimana tugas dan kewenangan kawan-kawan di DPR. Jadi, untuk pemerintah bisa berjuangkan untuk berguna dari aspek regulasi, selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Terima kasih, sayang. Terkait dengan tadi dipertanyakan, kira-kira persoalan mendasarnya apa? Saya kira dalam diskusi awal tadi juga beberapa teman sudah menyampaikan bahwa persoalan mendasar kita adalah yang pertama soal konstruksi sosial dan budaya. Budaya di mana menempatkan perempuan dan anak itu di nomor 2K, di nilai level negatif dan seterusnya. Kemudian, yang berikut lagi, kalau kita mau menyoroti, tadi mungkin akar tunggalnya ya, tapi akar-akar seragut itu akar lain, soal hukum. Hukum saja itu ada tiga hal ketika kita membidik kekaitan hukum. Yang pertama adalah substansi hukumnya. Apakah aturan itu sudah melindungi, merespon kebutuhan perempuan dan anak atau belum? Kemudian, dari aspek aparat hukumnya, atau yang kita kenal dengan struktur hukum. Dalam struktur hukum ini, aparat penegak hukum apakah punya sensitifitas, punya pengahaman, dan punya perilaku yang ramai terhadap perempuan dan anak atau tidak. Kemudian, yang ketiga, kalau dari aspek hukum, kita lihat tentang kultur hukumnya, budaya hukum kita. Ketika kita melihat anak sebagai pelaku, misalnya, apakah kita justru mempersalahkannya lagi, membuli lagi, atau kita juga melindungi anak sebagai pelaku yang dalam tanda putih adalah juga korban sebenarnya. Korban dari sistem yang ada. Kemudian juga, misalnya, struktur hukum kita, budaya kita melihat korban perempuan yang keluar malam, jangan sampai kita diinginkan, kenapa ini keluar malam? Kenapa harus menggunakan perayaan yang mini? Padahal, justru, itu adalah kebebasan seseorang yang harus dihormati, yang walaupun dalam tanda putih, budaya kita juga, sebenarnya melindungi hal-hal ini. Tapi menjadi pertanyaan, mengapa misalnya perempuan yang kawan-kawan pers, kan bekerja sampai dengan tengah malam, bahkan sampai pagi. kalau pergi malam hari, jangan sampai dibilang bahwa, oh, ini perempuan yang tidak baik, padahal dia sedang melaksanakan tugasnya. Ini yang mungkin perlu tadi pertanyaannya, bahwa mengapa ini faktor-faktor penyebab. karena itu ketika misalnya jurnalis, atau pengacara, atau anggota, atau dokter, atau ibu guru, ataupun petani, yang keluar malam, lalu mungkin akan menjadi korban, karena mengapa Anda harus keluar malam? Padahal malam harusnya aman bagi semua orang, baiklah, laki-laki, perempuan, baik anak, maupun orang lewasa, misalnya. kemudian kita lihat lagi tentang penafsiran agama. Salah satu penyebab juga penyulung utama adalah penafsiran agama. Misalnya, kalau di Kristen, ada orang menafsirkan sepotong-sepotong, misalnya, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Titik di situ, tapi mereka tidak lanjutkan lagi bahwa, hai suami-suami, hai istri-istri, hai istri-istri, hai istri-istri, hai istri-istri, ini kan sebuah salah satu penafsiran. Kemudian juga bahwa, ada yang diciptakan lebih dahulu, jadi perempuan itu dinomor buahkan. Saya kemarin berdiskusi dengan Pastor Perogi di Asumta, Romohudi, ini sebenarnya sangat luar biasa, tolong menjadi catatan kita bahwa, yang diciptakan pertama bukan laki-laki, yang diciptakan pertama adalah manusia. Adam itu artinya manusia. Dia ketika dibilang sebagai seorang laki-laki, setelah tulang rusuknya diambil, dan kita mengenal perempuan, baru dikatakan, ada adalah laki-laki. Jadi yang diciptakan bukan laki-laki, tapi adalah seorang manusia. Jadi laki-laki dan perempuan, itu adalah sama dan sederajat kita saling menghormati. Atau misalnya penolong. Kalau perempuan sebagai penolong, dia lebih kuat atau lebih lemah. Sebenarnya perempuan, ya, seperti kita sebagai seorang penolong. Penolong mestinya lebih kuat. Misalnya pendidikannya, baik pendidikannya formal, maupun informal, tidak berarti bahwa semakin tinggi pendidikan, tidak terjadi kekerasan, karena kami juga pernah menangani kasus, pelakunya dokter hewan, korbannya juga dokter hewan, dan tidak perlu ini off dari kor, tapi bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin. Tapi salah satunya adalah pendidikan karena ketika orang mengetahui tentang informasi, baik formal maupun informal, maka kekerasan tentu juga akan berkurang walaupun masih ada kasus-kasus terjambat. Jadi begini ya. Lalu terkait dengan HAM, saya kira tadi juga ada yang sudah menyinggung, bahwa kalau orang mengetahui informasi tentang hak asasi manusia, tentu dia tidak akan melakukan diskriminasi dan kekerasan terharap sesama yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita semua, laki-laki dan perempuan, adalah sama dan sederhana, baik secara substansi, filosofisnya, maupun secara hukum dan budaya. Sekian dan terima kasih.